Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Anda pemirsa PKTV dimanapun Anda berada Kita berjumpa lagi dalam program PKTV Talk Hadir-hadir ya setiap hari Senin dan hari Rabu menemani Anda di rumah Apa kabar Anda yang ada di Samarindah, di Tenggarong maupun di Ketai Timur Tentunya saat ini kita sedang sama-sama menjelang ya Menjelang lebaran ituladha Ada beberapa yang sedang berpuasa Ada beberapa yang sedang mempersiapkan peringatan perayaan-perayaan itu Dengan yang panitia korban tentunya sudah mempersiapkan segala sesuatunya Dan juga yang biasa di rumah merayakan hari ituladha Itu biasanya ada beberapa dari keluarga-keluarga kita mempersiapkan makanan juga Tapi ada yang menganggap hidrul korban itu perayaan yang seperti hari raya-hari raya lainnya Nah pemirsa PKTV Saat ini kami mengundang dari satu lembaga yang baru, yang baru muncul meskipun sudah setahun-dua tahun yang lalu ya Di luaran mungkin sudah banyak mendengar ini, tapi di Kalimantan Timur Apalagi saya yang didipontang itu baru mendengar beberapa bulan yang lalu Yaitu Juleha, Guru Potong Halal Nah ini tepat kita undang disini karena kita sebentar lagi Akan sama-sama merayakan hari ituladha Langsung saja saya perkenalkan Di depan saya sudah hadir beliau Yang pertama Wakil Ketua DPD Juleha Kota Puntang, Pak Heri Wahyudi Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam Pak Heri Saya sebut Pak Heri ya Ya Pak Heri Wahyudi ini Kalau pemirsa lihat badannya sangat legap sekali Sangat sehat Sama saja dengan yang disamping beliau Pak Ustadz Ahmad Toya Assalamualaikum Pak Ustadz Terima kasih setelah hadir di Studio PKTV Pemirsa PKTV Beliau berdua adalah Salah satu pengurus Yang satu Wakil Ketua yang Beliau yang Pak Ahmad Toya Tadi Pak Ustadz adalah sekretaris Sekjennya ya Sekretaris Jenderal di Kota Puntang Tentunya ada yang Anda yang ada di Samarinda pun mungkin juga ada Di Tenggarong atau di Kutai Kertanegara juga ada ya Dan di Kutai Timur mungkin juga ada Namun mewakili dari semua Juleha Kami hadirkan beliau yang ada di Puntang Sangat tepat sekali Kita akan bahas tentang Juru potong halal Menghadapi hari kurban Nah ini Ada beberapa Atau banyak pertanyaan Yang layak Anda harus dengarkan Harus Akan dijawab oleh beliau Karena Saya sendiri merasa Apa namanya Ya beberapa hal Setelah tadi cerita-cerita itu kok Memang layak Harus kami sampaikan kepada Pemirsa PKTV yang ada di rumah Nah langsung saja Pak Hari dulu deh Mewakili ketua Sebenarnya ketuanya ini Kalau bisa hadir kita bisa rame ini Diskusi Tapi Alhamdulillah Tidak apa-apalah Yang penting ada mewakili ya Pak Hari Mungkin bisa cerita nanti Ditambah oleh Pak Sekjen Awal-awal pendirian Dari Juleha ini Kapan Dan bagaimana Akhirnya hadir di Kalimantan Timur Maupun di Kota Puntang ini Silahkan Pak Hari dulu nanti Dijambung oleh Pak Ustadz Silahkan Awal-awal hadir itu Pertama dari Kegelisahan teman-teman Di Kota Puntang Ternyata banyak sekali Kesalahan-kesalahan yang terjadi Tentang penyembelian Belum lagi Mitos-mitos yang Harusnya tidak perlu Jadi Kami ini mencari wadah Yang sekiranya Legal Dan ternyata memang ada Di Indonesia itu ada Juru Sembeli Halal Jadi Kami kumpulkan teman-teman Yang punya visi yang sama Begitu kita ceritakan Ke Wali Kota Dia Antusias sekali Oh Pemerintah Puntang ya Iya Dia antusias sekali Dan kita berkegiatan di RPH Untuk pelatihannya Dan di fasilitasi juga Sama ketua RPH-nya Pak Hasim Beliau itu luar biasa sekali Supportnya kepada Juleha Jadi memang Mudah Pak Jalannya Pak Kita di Juleha ini Di Bontang ini Karena memang banyaklah Orang-orang yang ternyata Sepaham dengan kita Harus ada beberapa yang diperbaiki lah Di proses penyembelian ini Ya Mungkin bukan kesalahan Tapi nambah ilmu kali ya Oh ya betul-betul Karena dulu-dulu kan sudah banyak ya Yang ini Apa namanya proses Lebih baik Lebih baik Lebih baik Karena Dulu-dulu kan sudah Banyak ya Hanya Kurang terorganisir ya Terorganisasi Nah Mungkin bisa dilanjutkan Pak Gimana itu lu awal pendiriannya Ya pendirian Itu akan Pendirian Oleh Pak Dilihat Ya Memang dari kepisahan Tentang makanan Makan yang halal Karena banyak orang Terutama dalam hal penyembelian Banyak orang berani Menyembeli Tetapi dalam masalah Etika Pengetahuan Dalam penyembelian Itu masih kurang Kemudian juga Yang tidak kalah penting Yang sama-sama harus terkait Tentang Solehnya Penyembeli Bukan caranya sate Kenapa Kita lihat dulu Di kampung-kampung Kita itu Ada namanya Bah kaum Dua kaum Setiap kampung-kampung itu ya Ada juga Bahmudin Yang orang dulu itu Ternyata untuk Benar-benar memastikan Sembelihan itu Sembelihan yang halal Sampai lelah Motong ayam seekor saja Sampai di bawah Tumbah mutin Bawah tumbah kaum Kenapa? Mereka khawatir Kalau mereka potong sendiri Salah Jadilah potongan yang salah Potongan yang tidak halal Beda dengan kita sekarang Yakin kita beli Dimana-mana Kita sudah yakin Beda dengan orang dahulu Mereka Demi memastikan Kehalalan Sampai mendatangi Orang tua Orang yang soleh Yang ada di kampung itu Untuk menyembelekan Sembelihan Dalam arti yang Bahmudin pada saat itu Bah kaum pada saat itu Sebagai pemegang Sertifikasi Secara jalan Langsung pengakuan ya Dari masyarakat Dari masyarakat Dan kedua Kita kait dengan kita Pembentukan dari Anggota di PT Juleh Alhamdulillah Harmonis Ya Sampai senapan Dari berbagai macam Ada dari Muhammadiyah Dien Ada juga dari Unsur-unsur lainnya ya Ada TNI Ada Polisian Ada Satpol PP Merangkul semua ini Nah Kembali lagi Pak Eri Bagaimana Ngumpulkan orang-orang Tadi itu Dari Bagaimana Unsur Muhammadiyah ada NU ada Sampai ke masyarakat Secara umum kali ya Yang pasti itu Media sosial Oh Entah dari WA Atau Facebook Terutama di Facebook sih Memang Jadi Siapapun yang berminat Gabung Dan memang dari Puluhan 60 atau 70 Orang yang ikut Yang Betul-betul Antusias itu kan Paling 30 orang Nah itu yang Betul-betul Mereka Berdedikasi lah Yang bergabung itu Yang memang Biasa menyembelai Malah Kayaknya 70 persen Orang awam Awam ya Mereka benar-benar Pengen ikut ya Pengen betul-betul Ingin belajar Pengen Pokoknya Gimana caranya lah Biar bisa Dapat ilmu Dari Juleha gitu kan Karena memang Juleha ini Dia satu Ilmunya itu Satu garis lah Dari MUI Baru kita juga Gandeng Dinas Kesehatan Oh Jadi unsur-unsur Yang lain pun Ya Pokoknya Melengkapi ya Lengkap sekali Karena ilmunya Up to date Jadi ilmu-ilmu Dan terorganisir juga ya Ya Alhamdulillah Terorganisir Sarat-saratnya apa Kira-kira Pak Ustaz Untuk Bisa masuk ke Juleha ini Yang mempertama itu Muslim Muslim Ya Balik Itu syarat pertama Balik ya Dan balik Anak kecil gak boleh Gak bisa ikut Trauma Takutnya ini ya Atau perempuan Perempuan Belum ada ini Dan Gak perlu Sekarang ini Diterimakan kepada yang Laki-laki Ya Meskipun namanya Namanya perempuan itu Gak ada nama lagi-laki Juleha itu identik Pengen Mohon maaf Namanya Janda ya Janda kembang ya Jadi Juleha itu Juru sembeli halal Itu syaratnya Pertama itu Yang kedua Mengikuti aturan Organisasi Yang ketiga Tentu di sana Ada Sumbang sih Berupa Namanya Dana Yang dana itu Sendiri untuk Kebaikan organisasi Seperti Sepuluh ribu Sepuluh ribu ya Sebulan Uang kas Uang kas Itu untuk Ini aja ya Jadi intinya Mengisi formulir Mengikuti kegiatan Mentati aturan Muslim Dan mau belajar Sekarang ada Berapa sudah Anggotanya Anggota resmi itu ya Anggota kami Ada sekitar Lapan puluhan Yang tidak resmi Maksudnya yang Dua ratusan mungkin Banyak ya Banyak Itu sudah tergabung Dalam Satu wadah Juleha ini Padahal Baru berdiri Berapa Bulan pak Memang Sudah setahunan Setahunan ya Organisasi Juleha Itu terorganisir Dari Seperti Komando Strukturnya jelas ya DPD Kemudian ada DPW DPW Kalimantan Timur Kemudian naik lagi Ada DPP Di Jakarta Nah ini terorganisir Dan disinilah Ada Pendidikan Edukasi Pada anggota Materinya jelas Jelas Dan tidak Kalau penting lagi Dari Juliha ini Memiliki ADRT Sudah didaftarkan Resmi ke Kementerian Dan Yang tidak Kalah Penting juga Karena banyak Yang penting Semua penting Dari Dari Anggota Anggota Juliha ini Sudah Bersertifikat Oh Sertifikat Sertifikat Jadi kalau Sertifikat itu Sertifikat penyembeli Penyembeli Kemudian ada Sertifikat Pelatihan Ada juga Yang memiliki Sertifikat Pemateri Untuk Menyampaikan Materinya Juga Kenyataan Seperti Salah satunya Saya yang memiliki Sertifikat Pemateri Jadi Ketika Kami menyampaikan Mati Juliha Dan Sebelian Halal Itu Nanti ketika Ditanya Dari Lembaga Masjid Sudah bersertifikat Sudah Simnya Simnya Belum Penting Sekali Sertifikasinya Siapa yang Ngasih Dari Organisasi Atau Organisasi Dan DPW Sudah Dia memiliki Sertifikasi BNSP BNSP Ini kan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jadi Ketika Memiliki BNSP Ini Dia Memiliki Izin Tingkat Nasional Bahkan BNSP Ini bisa Digunakan Untuk Di New Zealand Minta Minta 100 Anggota Dari Julihan Untuk Motong Mahal Ini Sertifikat Ini Bisa Laku Di Beberapa Termasuk Restoran Restoran Besar Mungkin Akan Mencari Di Rumah Potong Hewan Di New Zealand Di Amerika Ada Ruah Potong Hewan Itu Tenaga Tenaga Pemotong Banyak Diminta Dari Luar Biasa Jadi Standar Sertifikasinya Nasional Semua Sama Di Haku Sama Negara Lain Dan Tidak Berpikir Masalah Kecil Dan Sangat Beruntung Akhirnya Bontang Juga Berdiri Dan Berdirinya Julihan Ini Kami Tekankan Bukan Untuk Menggeser Daripada Pelaku Pelaku Penyembelian Yang Ada Tetapi Kami Bersinergi Kami Bermitra Untuk Menjadikan Dalam Penyembelian Halal Lebih Baik Lagi Dan Bisa Bergabung Apalagi Mereka Bisa Bergabung Bukan Yang Kami Inginkan Bergantian Tangan Kita Untuk Menjadi Lebih Ya Pak Dalam Proses Menyembelih Tadi Itu Kan Tentunya Itu Ada Orang-orang Yang Sebelumnya Sudah Melakukan Hal Yang Sama Kira-kira Biar Tidak Terjadi Tadi Seolah Menggeser Apa Yang Dilakukan Oleh Pengurus Mungkin Pak Eri Ata Bisa Bontang Bontang Dan Memang Antusias Mereka Mereka Itu Kemarin Pesertanya Sampai Lapan Puluhan Bontang Sebontang Tambil Masjid Nah Itu Setarget Kamilah Karena Yang Menyembelikan Mereka Nanti Awal Awal Juga Awal Persiapan Oh Itu Baru Pertama Dilakukan Baru Pertama Sapi Praktek Iya Karena Praktek Itu Butuh Korban Satu Setelah Penyampaian Materi Untuk Taman Masjid Pedagang Yang Hadir Pada Satu Kemudian Bagaimana Materi Ini Bisa Dipraktekan Dilihat Kemudian Didapatkan Satu Ekor Sapi Ini Dari Sponsor Dibantu Dari Masjid Al-Falah Juga Itu Sapi Yang Dipotong Disembelih Sesuai Dengan Materi Yang Disampaikan Kemudian Daging Dibawa Sudah Dapat Ilmunya Sudah Dapat Daging Biasa Apa Namanya Dan Pendaftarannya Gratis Ya Berbiaya Oh Iya Peserta Juga Makan Siang Dan Sebagainya Ada Juga Kalau Udah 80 Antusianya Bagus Sudah Berjalan Dan Mereka Dapat Ilmunya Langsung Diaplikasikan Pada Dan Ada Beberapa Seperti Viki Kurban Kemudian Sembelian Halal Ada Juga Kami Sampaikan Materi Tentang Bagaimana Caranya Asah Bila Mengenal Bila Kemudian Tali Temali Kemudian Cara Menyemblik Dan Merubuhkan Sapi Dan Terakhir Ditutup Oleh Seterhewan Seterhewan Oke SMPMK Ini Jadi Harus Ini materinya menunjukkan Materi yang berkualitas Ya Nanti akan kita berdasarkan satu-satu Pemirsa PKTV Masih di PKTV Talk Kita akan lanjutkan Masih banyak yang Mesti harus saya tanyakan Karena Tadi kita Stretchingnya aja Sudah Seru Dan menarik Saya kira Pemirsa juga sepakat Ingin Mengalir lebih banyak Tentang Juru Bila Juru Potong Juru Sembeli Halal Ini Tapi kita akan Tayangkan Pesan-pesan berikut Dan kita akan Lanjutkan Setelah iklan Yang satu ini Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati tadi sudah kita bahas banyak tentang organisasinya bagaimana cara bergabung pun juga tadi sudah dijelaskan cukup ngisi formulir dan ada yuran bulanan yang itu pun hanya untuk sekedar tali selat rahmi dan disitu banyak atau pernah dilakukan ya pendidikan pendidikan atau sosialisasi terhadap masyarakat Kota Pontang nah selanjutnya mesti ini menjadi pertanyaan yang anda pun juga mengalami ya bagi para takmir panitia ya bagaimana mengamankan sapi sebelum dipotong nah ini mungkin ada aturan-aturan nya dan bagaimana teknisnya termasuk pada saat motong itu apakah sapi boleh dipertemukan ya dalam pandangan yang seharusnya mereka seharusnya tidak boleh nah ini mungkin dijelaskan Pak Heri atau nanti ditambah oleh Pak Ahmad Toyib silahkan kalau sapi itu ketika dipotong atau kita bicara sebelum dipotong saat dipotong itu harusnya memelihara mengamankan sapi itu seperti apa oh ya pertama kamir juga itu kan paket lengkap mas jadi dari awal pemilihan pisau bila ya ya teknik mengasah penggiringan sapi perebahan penyembelian dan pasca penyembelian itu semua terstruktur jadi kalau ada ininya ya metodenya ada metode dan ilmunya tidak bisa sih kita pilih salah satunya jadi kalau salah satunya salah juga tidak bagus juga contohnya ketika kita pisaunya tidak tajam kasian sapinya atau mungkin kita perlakukan terhadap binatang juga agak kasar ketika dia stress dia akan menimbulkan hormon negatif dan ketika disembeli pun darahnya tidak akan maksimal dan tidak baik untuk daging sangat pengaruh sekali ya pengaruh semua bahkan dalam proses penyembelian sapi itu tidak boleh digandingkan dengan temannya temannya yang masih hidup tidak boleh melihat kalau bisa dijauh-jauhkan dia akan stress atau ditutupin bahkan dengan perebahannya pun harus hati-hati karena ketika seperti yang dibilang sejenis tadi ketika sapi itu patah kakinya dia tidak akan melayak untuk dikorbankan jadi statusnya gagal kerubannya jangan sampai terjadi seperti itu ya sampai lakinya patah itu berarti tidak sah bahkan ketika proses penyembelian proses perbahan pun harus cepat disembelih tidak boleh harus menunggu lama harus hitungan detik kasian dia seolah-olah menunggu kematian kan kita kasih lama-lama itu tidak agak ikhsan namanya tidak ikhsan ya ketika disembelih pun maksimal itu 3 detik cukup karena kalau masih lama di gara-gara itu ya tidak ikhsan juga mungkin secara sari terpenuhi tapi tidak ikhsan lagi kembali ke terhadap binatang tadi kan kita diajarin juga nanti di julia itu ketika habis menyembelih yang harus lepas itu tangan kanan dulu dari tanduknya karena kalau tangan kiri yang kalau tangan yang memegang ini yang ngangkat takutnya lari kemana-mana itu ada juga ilmunya itu yang larinya darahnya atau pisaunya oh pisaunya pisaunya itu bisa kalau getaran dari sapi kan hentakan dari sapi takutnya kemana ada ada ilmunya ada teknik-teknik tersendiri jadi makanya kalau teman-teman mau gabung ke julia itu akan dapat luar biasa lah ilmunya itu ya silahkan disambung mbak terima kasih jadi ada satu dasar yang kita terapkan dasarnya adalah dalam hadis nabi inallah katabal islam ala kulis syai waida qatal tum fa'asinul qatala waida dabbah tum fa'asinul da'iha wal yuriha adakum sakratahu wal yukidda sakratah sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik Allah mengatak kebaikan atas segala sesuatu maka apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik dan apabila kalian menyembelih sembelihlah dengan cara yang baik dan hendaklah ia menyenangkan hewan sembelihannya dan menajamkan pisau ini menjadi dasar kita untuk berbuat ikhsar berbuat baik kepada hewan-hewan sembelihannya kita perlu kita ketahui kalau kita berbuat zalim kepada hewan-hewan ini dalam hadis nabi juga bagaimana seorang wanita masuk neraka disebabkan berbuat zalim kepada seekor kucing dimasukkan ke dalam kurungan tidak dikasih minum mati kucingnya nanti katakan wanita dimasuk neraka jadi kita berbuat zalim kepada hewan-hewan kita hewan-hewan sembelian kita bisa jadi nanti di akhirat hewan-hewan tersebut akan menuntut menuntut jaliman yang kita lakukan jadi kita berbuat pisan dalam bentuk prakteknya sapi yang belum disembelih harusnya ditaruh di tempat yang agak jauh biar dia tidak melihat sapi yang akan disembelih dan disembelih nantinya tidak melihat ya tidak melihat ini termasuk dari kategori ihsan penjelasan daripada hadis ihsan yang pertama yang kedua jangan sampai sapi itu melihat bilahnya atau diaksakan di depan ini termasuk tidak berbuat ihsan tidak berbuat baik sebagaimana Imam Anawi menjelaskan tentang hadis ini jadi berbuat ihsan kepada hewan sembelian bahkan ketika nanti hewan itu itu kan sebelum penyembelian jadi ada namanya kita berbuat ihsan biar sapinya tidak ngamuk nanti pak jadi sapinya itu dielus-elus dulu dielus-elus kalau perlu sambil di peluk di peluk-peluk kemudian apa namanya kalau perlu dikasih minuman es yang seger-seger itu ya pak artinya kita harus senangkan hewan sembelian itu agar dia tidak stress dia tidak liar harus disenangkan perlu seperti itu ya silahkan kemudian setelah disembeli temannya jangan sampai melihat saya memiliki trik memiliki tips jadi ketika hewan-hewan ini sudah disembeli dimasih itu ada namanya satir satir dikasih pandu ganti ganti kainnya untuk menutup hewan itu yang kedua kalau tidak ada satir kita bisa pakai terpal terpal pandu bekas nanti pandu ini digunakan untuk menutup hewan yang mati sehingga hewan yang hidup tidak melihat ini ketika intinya untuk menutupi agar tidak kelihatan kemudian ketika motong benar seperti yang dikatakan oleh wakil ketua kita untuk menyembelih dengan cara yang cepat semakin cepat 3 detik ya apa 3 menit 3 detik maksimal 3 detik 3 detik kita perhatikan potongan itu harus meliputi 3 urat 3 saluran yang pertama yang dinamakan dengan hukum yang kedua mar'i mar'i itu dia adalah saluran untuk makan dan minum ada satu kemudian disana lagi ada namanya wajah dain 2 urat darah 2 urat darah itu ada 2 macam 4 totalnya jadi yang warnanya biru dan yang warnanya merah yang lebih kecil lagi yang satu artery yang satu lagi vena ini urat-urat darah yang harus dipotong sarap-sarap dan saluran-saluran yang harus terselesaikan ketika memotong kemudian itu sama ya sapi sama kambing sama ayam sama untuk pemirsa sekalian saya berikan semangat untuk para pemula jangan takut untuk memulai karena semua butuh awal profesor dokter pun dokter bedah pun butuh awal jadi dalam motong jangan takut untuk memulai nah yang kita perhatikan titik kritis ketika pemotongan dari juleha itu memiliki rumus yang gampang diingat rumusnya adalah 531 531 5 jari untuk sapi 3 jari untuk kambing 1 jari untuk ayam oh masih rahang ya disini 5 jari berarti untuk sapi 3 jari berarti untuk kambing dari rahang dan 1 jari untuk ayam ayam perhatikan untuk berbuat isang sekali lagi ada beberapa kasus di lapangan mohon jangan sampai terulang ketika sapi itu sudah jatuh pastikan alat potongnya yang kedua seperti ikatan ini banyak terjadi di masa sudah diikat kakinya empat-empatnya masih dibasukkan kayu di tengah-tengahnya kemudian diinjak ini menyiksa menyiksa binatang sembelian kalau sudah begitu nanti kakinya patah terinjak dari orang-orang yang menginjak itu maka apa yang terjadi maka hewan tersebut kalau kaki sampai patah saja maka menjadi binatang korban yang tidak sah karena masuk kategori binatang cacat jangan diinjak jangan dimasukkan kayu jangan diinjak khawatir patah masuk kategori binatang yang tidak besar jadi ini ketika mau penyembelihan ketika penyembelihan dan sesudah penyembelihan tidak dilihat oleh binatang binatang ya terima kasih ini mungkin sering dihadapi oleh masyarakat atau panitia yang menjadi panitia memang selama ini tetap berjalan hanya memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Wakil Ketua dan Pak Ustadz tadi nah selanjutnya terkait bilah tadi bagaimana memilih atau syarat-syarat atau mungkin ada aturan khusus untuk bilah yang dipakai motong dalam motong hewan ini apakah ada perbedaan bulan darah sapi motong kambing atau mungkin motong hayam silahkan Pak Eri kalau kalau bilah itu mas ya pasti harus tajam jadi untuk menunjukkan ketajaman itu biasanya kami pakai tisu atau kertas standar tertinggi tisu kalau tisu bisa dan itu memang butuh saking tajam butuh teknik asahan dan itu butuh proses juga belajar dan kebetulan di bontong itu juga ada jasa asah dan memang ada profesinya untuk satu kali asah tergantung panjang pisaunya itu kayak 10 cm itu 50 ribu karena bisa sampai sejam mereka mengasah itu wah lama ya lama dan ada tekniknya yang biar teknik kemiringannya itu kalau untuk menjembleh binatang itu kemiringan itu sampai 90% 90 derajat kalau untuk memotong kayu itu tinggi lagi derajatnya jadi agak ketebalan itu ditentukan dengan kemiringannya terus kalau untuk menjembleh juga harus diperhatikan panjang dan mendek bilahnya kalau kepanjangan juga terkadang mentok di lubang sembelian terhenti jadi standar kalau kami itu memang 20 cm sudah panjang bilanonya parangnya dan memang kebetulan juga kita di Bontang itu ada yang buat parangnya bisa pesan bisa pesan di mobil bengkel Bontang sudah keliling Indonesia parangnya sudah keliling Indonesia sudah keliling Indonesia kadang kita tidak tahu kalau di Bontang sudah ada memang dia orang Bontang cuman cuman karena ribut kan membuat butuh tetangga tetangga pasti ribut jadi agak menyingkir ke pinggiran pinggiran kota tapi ternyata produk sini juga bahkan sudah ada labelnya di parangnya itu sudah profesional ya Pak saya tambahkan tadi yang ditanyakan tentang bagaimana bilah yang digunakan untuk menembelih kita ketahui untuk melihat kualitas ketahanan bilah yang pertama adalah bahan kita pilih bahan itu adalah bahan yang baik karena kalau bahan itu kurang baik nanti dia akan mudah haus apa bahan baik itu ya bisa nanti dari per per mobil bahan besinya ya sampai bearing ada klep kapal terus ada lagi terus naik-naik lagi dari yang harganya dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah itu ada jadi semakin baik bahannya semakin baik kualitasnya yang kedua ya ini selain bahan kita harus perhatikan juga sepuhan sama-sama bahannya tapi beda penyempuhannya kualitasnya yang berbeda ini kedua yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana profesionalnya seseorang menggunakan bilah itu kalau orang yang profesional itu dia tahu kapan waktunya berhenti motong jadi bilahnya awet kalau yang pemula saya tidak salahkan memang ini tahapan-tahapan untuk pemula itu biasanya itu tidak akan berhenti motong sebelum ada yang bilang cukup itu yang membedakan dan yang menjadikan ketahanan pada bilah seperti apa perlu diperhatikan pemerintah sekalian jangan kita sampai menjadikan hewan sembelingan kita sebagai uji coba ketahanan bilah mungkin kita waktu beli dapat promosi ya ini 20 ekor nih bisa bilahnya buat motong tidak berhenti karena 20 ekor kita percaya akhirnya kita coba pada hewan-hewan sembelian motong 3 kali masih tajir motong sampai 5 sudah berkurang dipaksakan sampai 20 kali ini tidak boleh jangan jadikan hewan sembelian sebagai uji coba lalu bagaimana bilah yang dikomendasikan untuk kambing itu 17 cm sudah cukup 17 cm jangan sampai terlalu panjang kasihan darah ini itu nanti binatangnya kecil parangnya besar panjang itu untuk kambing 17 cm cukup untuk sapi bisa dia 25 20 30 lebih panjang ya sedikit ya boleh boleh digunakan dan ini mohon maaf tidak ada ketentuan batasan panjang tidak ada bagaimana caranya menyembelih sesuai aturan secara spesifik tidak ada terutama untuk pemula jangan sampai terbebani harus motong caranya begini gayanya begini jangan sampai terbebani dengan gaya orang lain memotong bagaimana anda nyamannya bagaimana anda sukanya laksanakan itu yang penting sarap-sarap otot-otot yang harus dipotong benar-benar terpotong habis selesai dan jangan perhatikan jangan sampai binatang yang dari awalnya halal karena salah penanganannya menjadi haram contohnya ayam ayam sembelih dia membaca bismillah benar kemudian belum mati sudah dilemparkan ke air panas matinya bukan dengan bismillah tapi karena dilemparkan ke air panas yang tidak membaca bismillah tapi kalau sembelih sapi memang memotongnya dengan baca bismillah belum benar-benar mati kemudian sudah dikuliti sudah dilepas kepalanya sudah ditusuk bagian-bagian lainnya memang memotongnya dengan membaca bismillah tapi matinya bisa jadi bukan disebabkan karena potongan yang membaca bismillah tapi disebabkan oleh kirisan-kirisan lain yang tidak membaca bismillah dan itu nanti akhirnya daging itu akan dibagikan kepada masyarakat akan dibeli oleh warga apa jadinya kasihan menjadi yang tadinya seharusnya sembelian itu dari binatang yang halal namun salah karena penanganannya menjadi sembelian hasilnya tidak halal ini menjadi perhatian jadi bilah yang baik itu terbuat dari apa bilah standarnya dari bahan per saja sudah cukup sudah cukup bahan per mobil sudah cukup cuma kita bicara tentang ketahanan ketahanan terus idealnya untuk motong berapa kali harus di asa lagi ketika kita ideal untuk motong berapa kali ketika bilah itu sudah merasa tidak begitu saja maka harus diganti atau di asa jadi tidak ada standar yang penting kelihatan sudah enggak ini mendingan di asa lagi tapi ada di situ alat namanya sarpening sarpening itu jadi kalau di asa itu kan dia butuh waktunya agak lama tapi kalau sarpeningnya cukup digosok beberapa kali untuk mengatakan matabilah mungkin karena potongan pertama dia sudah bergeser matabilahnya maka digosok dengan sarpening itu maka lurus meluruskan kembali melapikan kembali matabilah jadi ini yang harus dipahami jangan dijadikan hewan-hewan sembelian kita sebagai sarana untuk uji coba parang tapi ngeri juga ya cara ngetesnya pakai tisu itu yang saya enggak bisa bayangkan tuh setacam apa itu sangat tajam tapi untuk sapi sembelian sapi bisa dengan minimal itu kertas kertas yang kertas gini ya dipotong-potong gini ya itu sudah cukup untuk sapi nah atasnya lagi bisa plastik plastik atasnya lagi tisu atas lagi baru kapas semakin oh sudah tisu kapas ini mesti tajamnya jadi kalau Pak Teguh punya tidak berani saya bayangkan saja tidak berani mau nyimpan ini kalau di asahkan kami insya Allah itu ya itu kalau memang Pak profesinya itu cocok lah ya kadang-kadang masyarakat ini ada yang ingin-pingin nyimpan atau ingin ini ya ada penyimpanan khusus gak ada bila-bila yang ajam ini di rumah ya ya senyamannya dia aja kalau penyimpanan dijauhkan dari teman-teman memang perawatannya ada perawatannya mereka bikin dudukan samurai itu kan oh iya teman-teman juga punya dudukan itu dan itu ditaruh di dinding agak tinggi ditaruh di sana kemudian ada juga yang dia punya kotak karena ini masalahnya sanggupnya dengan panah dan macam-macam ya kalau orang-orang yang ada di sana etika etika-etika memegang pendatajam itu seperti panah itu itu tidak boleh diarahkan ke makhluk hidup ada hadisnya demikian juga kita ketika menyerahkan panang itu tidak boleh kita tunjukkan ujungnya begini kita arahkan yang tajamnya bisa kita tundukkan ke bawah jadi yang bagian tajam di bawah kita serahkan bahkan ketara pun ketika serah terima senjata dia kan tidak sembarangnya tidak begini tetapi yang dia serahkan dia adapkan moncongnya ke atas dia serahkan etikanya ya ini etika terus sama-sama menjalankan di Islam diterapkan sampai kepada tentara ini penjagaan kita terhadap Alhamdulillah tidak boleh main-main tidak beri untuk menakut alhamdulillah di dalam Islam lengkap mengatur dari urusan keluar masuk kamar mandi hingga urusan takan negara ada semua ya selanjutnya banyak mitos ini kalau terkait apa penyemelehan bermacam-macam mungkin Pak Aheri bisa jelasin kalau mitos itu itu juga menjadi keresahan saya sendiri secara pribadi juga saya pernah melihat ayam sebelum disembleh itu diwudukan dulu ada yang seperti itu ada yang dibutuhkan dulu harus 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 suci saya dengan mata kepala sendiri itu menjadi keresahan saya untuk belajar cara yang baik terus juga tapi tidak seperti itu tidak perlu itu berlebihan bahkan mengadang-adang banyak lah mitos-mitos baru juga kalau yang sapi itu harus ditupin daun pisang seharusnya tidak perlu juga biar kita bisa melihat maksimal karena kalau begitu disebeli kita harus melihat darahnya itu terbuntu atau tidak kalau tutupin tidak kelihatan malah tidak maksimal takutnya masuk buntu kita tidak melihat mungkin yang nyembeli takut dia darah jadi tutupin itu nanti yang mau kita ajarkan ke masyarakat dan itu hal-hal yang tidak perlu karena jelas harus kelihatkan harus kelihatan bahkan sunahnya orang yang berkorban itu harus melihat tetesan darahnya yang motong ini harus melihat yang berkorban juga yang berkorban yang berkorban oh iya iya betul harus menyaksikan selain makan dagingnya sunah melihat melihat sunah memotongnya juga dipotong sendiri itu adalah sunah kalau bisa motong langsung ya motong sendiri makanya banyak ada Zuleha bisa belajar nih orang dan jangan takut untuk pemula bukan masalah seberapa banyak anda gagal anda terjatuh yang menjadi masalah adalah berapa banyak anda berdiri lagi untuk kembali mencoba dan sunah itu ya dan untuk pemula kita difasilitasi di kota sama kota montong itu di RPH yang mau belajar bisa nanti dilampingi RPH di montong ada berapa sih ada satu satu ya yang di kilonan yang di kilonan itu makanya kita disupport sekali sama ketua RPH-nya Pak Asim Pak Asim jadi memang kalau ada teman-teman yang mau belajar tapi tetap harus kita dampingi Pak untuk memastikan kehalalannya teknik teknisnya kan jadi buat belajar karena butuh mental juga untuk menyebeli darah melihat darah emang gak semua orang bisa iya iya betul itu banyak orang yang masih takut-takut pasti takut lah ya karena ini berhubungan dengan nyawa biarpun menyawa hewan tapi ada mitos di julia itu kalau sembelai itu ketika kita sekali menyembelai itu kayak ketagihan oh ingin terus belajar oh gitu ya jadi kadang kita rebutan teman-teman itu biar saya memang orang itu ketika dia mengetahui ilmu sesuatu jadi orang yang pintar orang yang cerdas ketika dia mendapatkan ilmu dia akan merasa kurang ingin belajar lagi kalau orang yang tidak cerdas itu dia merasa cukup orang itu kalau makin belajar dia akan semakin ingin belajar lagi jadi itu menunjukkan bahwa mereka sangat yakin ya bahwa apa yang dilakukan itu mentalnya harus harus akhirnya saya yakin apa yang dilakukan itu benar dan ingin dilakukan terus dan pemilik sapi pun senang dengan kehadiran kita oh tenang ya senang dan tenang akhirnya daging saya dipastikan kehalalannya kemudian yang biasa yang sudah hadirkan teman-temannya itu itu aja karena ada orang lain kan gantian yang dilihat jadi gak pesan iya iya jadi sekarang apa ini harapannya juleha terhadap idul lebar besok besok yang harus diselin hadapan itu ada lagi yang tenang kait mitos untuk para pemotong para penyembeli itu ya kan ada biasanya ini contoh saja yang istrinya hamil oh iya iya dia takut untuk nyembeli itu gak tahu nanti katanya leher anaknya itu nanti ada ilisan ada bukunya cacat ya padahal ya gak mesti gitu juga kalau orang itu menyembeli banyak yang aman-aman saja ya dan bahkan ketika istri sedang hamil itu seharusnya laki-laki suaminya itu harus banyak ibadahnya ibadahnya itu yang nyembeli korban mungkin menghubungkan dengan ini ya karena masih bayi apalagi nanti yang dia suaminya profesinya tukang sembelih harian akhirnya gak gak bisa kerja susah lagi padahal itu mitos saja sebenarnya saya pikirkan itu boleh gak wanita hamil nyembeli itu boleh gak boleh kalau laki-laki hamil kan boleh ya jangan kasihan nanti salah kena perutnya bahaya ya itu karena kondisi fisiknya mungkin tidak memungkinkan menyembelih itu tidak pasti laki-laki perempuan boleh buktinya istri saya juga nyembelih kenapa sapi ayam ayam kemarin ya ternyata digigit sama binatang liar sudah digigit diselamatkan bisa sudah masih bernyawa akhirnya saya gak ada diberani diberani tapi kan secara rukun sah kan ada etikanya sah anak laki-perempuan itu bukan laki-perempuan tapi identiknya kalau motong-motong ini laki-laki kalau ada yang laki nanti yang laki-laki megang yang perempuan yang motong ini kadang salah pegang salah pegang kasihan bahaya banget ya itu ya mungkin yang terakhir adalah support tadi disebutin sudah dari perusahaan dari pemerintah kira-kira harapannya apa ini Juleha terhadap perkembangan organisasi mungkin Pak Eri dulu kalau visi dan misi visi kedepannya ini memang harapan kami seluruh RPH pemotongan ayam atau pemotong sapi itu pelaku atau jagalnya itu sudah bersertifikasi Juleha atau bahkan mungkin itu masuk dari bagian izin usaha karena dengan adanya itu dengan Juleha jadi masyarakat itu merasa aman Pak merasa aman jadi tidak ada keraguan-keraguan lagi untuk kehalalannya dan kesehatannya karena juga kita Juleha kan menggandeng dinas kesehatan jadi teredukasi lah kalau yang seperti-seperti itu jelas ya ilmunya lah dan kalau saya juga mau boleh terima kasih nih sama pemerintah kota bontak perusahaan-perusahaan PT. Badak dan pembukal tim itu saya terima kasih lah atas supportnya karena ini kan amal jariah jadi pahalanya ini luar biasa lah jadi mungkin ke depannya kalau ada kegiatan-kegiatan kami ke depannya lagi nanti ya akan lebih mudah lah dengan adanya support-support ini kan karena ke depan harapan kami nanti ikut kami mau mengadakan pelatihan ke anak-anak sekolah tentang penyembelian ayam ke pelajar ya entah konsepnya dia yang datang ke kita atau kita ke sekolah nanti kita rapatkan dulu yang pasti kita ingin masyarakat bontak itu teredukasi jadi udah kalau masalah penyembelian itu sudah tidak ada lagi masalah-masalah mitos masalah-masalah penyiksaan terhadap binatang itu udah gak ada lagi lah ya itu aja sih oke ada tambahan pak ya jadi bismillah jadi kami hadir juleha di tengah masyarakat pedagang-pedagang masyarakat kami berharap kami bisa beredukasi kami bisa sharing terbagi pengalaman untuk amir untuk pedagang untuk masyarakat ini kita memiliki peningkatan dalam hal peningkatan yang kedua kehadiran juleha bukan untuk menjadikan apa namanya memblok hanya kepada kami tapi bagaimana kami kami takbir masih yang ada orang-orang yang sudah ada orang tua orang tua kami pedagang-pedagang masyarakat bukan untuk menjadi apa namanya rival tapi bisa menjadi mitra yang sudah memotong sudah memotong yang belum memotong ayo coba memotong dan kami tidak bermaksud untuk menyelesa menggantikan tapi kami bermaksud untuk bisa berjalan meningkat untuk menjadikan terima kasih amin ya amin baik terima kasih Pak Ahmad Toyib dan Pak Airi dari juleha kota Pontang sudah banyak menjelaskan kepada kami dan pemirsa PKTV pada khususnya terkait bagaimana juleha hadir dan bagaimana kiprah juleha di masyarakat terima kasih atas kehadirannya semoga ke depan bisa diskusi lagi terkait hal-hal yang mungkin layak untuk disampaikan kemana masyarakat pemirsa PKTV demikian PKTV Talk kita pada edisi kali ini tentunya apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat bagi Anda semua Anda yang ingin belajar tadi dibuka peluang untuk belajar cari aja di medsos saya kira juleha Pontang atau juleha Kaltim mungkin sangat mudah didapatkan dan bisa belajar kepada lembaga itu dan bagi Anda yang sudah mau siap-siap berkorban bisalah sentuh-sentuh juleha untuk sekedar berkonsultasi maupun meminta jasa beliau untuk memotongkan atau membantu mengawasi pada saat Anda berkorban saya Teguh Siorjone mewakili seluruh kerabat kerja pamit untuk diri kita akan ketemu dalam PKTV Talk pada edisi yang lain dengan narasumber yang lain juga tentunya Anda pemirsa PKTV tetap bahagia tetap menikmati siaran-siaran kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PKTV gereja benih selamat menikmati selamat menikmati